Selamat datang di channel Youtube saya, Society5Zero, yang berikan kelebihan kehidupan dunia nyata maupun dunia maya, selamat menonton dan semoga berbicara soal dunia pendidikan bahwa sumbangan terbesar terhadap gap antara nilai dan kenyataan ini ada pada dunia pendidikan. Mungkin Kang Yudi bisa mengurtaikan lebih mendalam, lebih kritikal. Kita persilahkan Kang Yudi. Ya baik. Jadi tadi kalau agama ingin menjadi sarana pengadaban, maka agama itu harus dibumikan melalui jalan-jalan peradaban. Itu sederhana sekali. Jadi kalau kita ingin menjadikan agama sebagai wahana pengadaban manusia, maka kita harus membumikan agama dalam jalan peradaban. Peradaban itu ada tiga elemennya, dan itu dipenuhi oleh pembumian agama. Pertama, setiap peradaban itu mengandung dimensi-dimensi nilai, yaitu dimensi mental, spiritual, karakter. Itu kita sebut saja tata nilai. Kedua, peradaban itu memiliki dimensi institusional. Jadi moralitas itu perlukan institusional. Jadi pribadi-pribadi baik itu tidak cukup, tapi perlu diperbuat oleh institusi, institusi pranata-pranata yang mendukungnya. Kita sebut saja tata kelola. Ketiga, biasanya tiap peradaban itu pasti juga harus menghadirkan tatanan kehidupan, kesejahteraan, kesentosaan yang baik. Masyarakat peradaban itu pasti punya dimensi kesejahteraan umum yang lebih baik. Jadi kita sebut saja tata sejahtera. Jadi agama itu harus terpancar di dalam tiga dimensi itu. Pertama, bagaimana kita kembali menjadikan agama sebagai penguatan nilai mental, spiritual, karakter. Nah di sini saya kira yang harus kita perkuat dari agama itu bagaimana agama menjadi jalan terang, bukan jadi jalan gelap. Agama sebagai jalan terang ini yang kita sebut sebagai spiritualitas. Spiritualitas itu berasal dari bahasa latin, spiritus. Dulu sebelum ada lampu listrik, kita menyalakan lampu patromak pakai apa itu? Pakai spiritus. Nah itu, spiritualitas berasal dari kata spiritus itu. Artinya flaming, menyala. Jadi jalan spiritualitas itu jalan cahaya. Nah, apa itu jalan cahaya? Nah, di dalam spiritualitas nusantara, dan juga itu ada pertemuan juga dengan spiritualitas agama lain, biasanya jalan terang ini dipancarkan dalam pola hubungan triadik, relasi tiga arah. Mulai jadinya bolon di Medan sana, Batak Toba, sampai ke Bali, Lombok. Itu selalu dirukiskan bahwa hidup harmoni dan berkeadaban itu bisa terakhir kalau kita melakukan jalan cahaya yang dipancarkan ke tiga arah, yaitu dunia atas, maksudnya sang pencipta, dunia tengah, sesama manusia, dan dunia bawah, alam semesta. Makanya spiritualitas selalu mengambil tiga bentuk relasional itu. Spiritualitas yang diarahkan pada yang transcendent, spiritualitas yang diarahkan bagaimana mencintai sesama manusia, sampai pada kemanusiaan universal, tambah pandang dulu, dan terhadap alam semesta. Tadi kan Bu Muzda menarik kasus Dayak. Agama-agama tradisional di nusantara, itu spiritualitasnya banyak sekali jalur relasi baik dengan alam semesta itu. Mulai dari Wewitan sampai Dayak, Baduy, itu mereka menemukan jalan-jalan cahaya lewat hubungan yang intim dengan alam. Yang lain seperti Bunda Teresa di India, itu spiritualitasnya diarahkan mencintai orang-orang papa, orang-orang bersama manusia. Tapi sebagian yang lain lewat spiritualitas ke atas. Menurut saya itu perlu ada keseimbangan. Banyak orang Islam yang selama ini jalur spiritualitasnya hanya diarahkan ke atas. Tapi ke atasnya juga formalisme mungkin, sehingga dari atas itu mestinya seperti Rasulullah. Setelah tiba pada Sidratul Muntaha, dia tidak lupa balik. Kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Jadi selama rifat ke atas itu kita jangan lupa hakikat. Kita harus menyapa. Turun lagi ke bumi. Kadang-kadang ke atas lupa turun ke bumi. Akibatnya tidak memandang kemanusiaan sebagai sesuatu yang harus kita hormati. Saya kira melatih diri lewat mindfulness, lewat melatih anak-anak bagaimana membangun relasi tiga arah itu menjadi sangat penting. Jadi kalau berketuhanan jangan hanya diajar sholat, diajar itu-gitu loh. Anak-anak itu. Tapi mencintai sama, mencintai semesta itu bagian dari jalan-jalan cahaya, jalan-jalan keimanan kita. Paling tidak itu dari sudut agama. Pendidikan nilai itu harus dimulai. Makanya di dalam Pancasila menarik sekali. Sila satu sampai sila tiga itu data nilai. Sila satu, habluminallah terhadap dunia atas. Sila kedua, terhadap sesau manusia, habluminenas. Sila ketiga, ini seperti kata Bung Karno, itu ikatan manusia dengan geopolitiknya. Cinta tanah air, kalau kita ingin mencintai tanah air, tentu bermasuk segala makhluk yang ada di dalamnya. Itu sila ketiga, akikatnya. Cinta tanah air dengan segala makhluk yang ada di dalamnya. Itu basis nilai. Pancasila itu sila satu, dua, tiga. Tapi setelah itu, kita memerlukan institusi. Jadi pribadi-pribadi baik akan diperkuat kalau di dalam tata kelola yang baik. Karena pribadi yang baik, kalau tata kelola negara kita ini ambur-adul, bisa ikut-ikutan buruk. Sebenarnya kan institusi itu semacam mekanisme regulasi yang membuat orang itu bisa taat, bisa patuh, tanpa harus melihat orang. Nah di kita ini kan aneh, sampai ada patung polisi itu. Berarti kan kepatuhan, keteraturan itu menunggu orang. Padahal dalam institusi harus impersonal. Ada orang, kalau lampu merah, ya kamu berhenti. Tapi kita kan lihat-lihat ke kanan ke kiri, ada orang atau tidak, ada polisi atau tidak. Kalau tidak ada, lampu merah kita tabrak. Itu artinya tatanan institusionalisasi belum kita kembangkan. Makanya ini petugas-petugas keamanan, petugas hukum juga harus sadar. Itu tidak terlalu mendidik yang mempersonalisasi hukum itu. Yang diperlukan adalah menegakkan hukum tanpa pandang bulu, tanpa harus nyogok, tanpa ketemu orang nempel salam. Hukum berjalan. Coba kalau semua berjalan, kurangi yang khususnya personalitas hukum, semua tunduk atas dasar aturan, regardless apa saja yang ada di depan kita, itu baru institusi itu berjalan. Jadi institusi ini mentransformasikan manusia dari ketatan pada orang ke dalam wibawa institusi, wibawa atur, rule, and regulation. Baru kemudian itu bisa berjalan baik. Jadi anak-anak sejak kecil harus dibiasakan taat pada aturan, bukan hanya lihat siapa orangnya, siap gurunya ada atau tidak. Dan yang ketiga adalah baru kita perkuat dengan tata sejahtera. Karena manusia itu punya daging, selama kita punya tubuh memang perlu makan dan minum. Kalau kebutuhan sandang pangan itu tidak dipenuhi, insting kebinatangan manusia juga naik. Kata Bung Karno, manusia lapar tidak akan seketika toleran hanya dengan dikasih kitab konstitusi. Mas Nafis lapar. Ini baca kitab konstitusi. Ya bisa. Harus yang lapar, harus dikasih makan dulu. Kalau itu banyak orang-orang. Yang paling bahaya dalam lapar ini bukan orang-orang yang miskin absolut. Justru yang bahaya itu adalah miskinan yang relatif. Karena melihat foto tangganya, mobilnya begitu hebat, dua gini-gini aja. Makanya yang eksplosif itu biasanya orang-orang rising middle class di perkotaan atau the falling middle class di perkotaan. Karena lihat tetangga kanan kirinya kok lebih ini gitu. Jadi biasanya lebih eksplosif. Untuk itulah kesejahteraan yang sempatnya lebih lama harus kita perjuangkan. Saya kira begitu. Jalan keadaban. Terima kasih. Yang paling berbahaya itu bukan orang-orang yang miskin absolut. Kalau orang miskin absolut seperti di kampung-kampung. Sebenarnya tidak eksplosif ya mereka. Dan hidupnya lebih bersahaja. Kalau nggak punya beras ya tinggal pergi ke kebun, memetik lalap, mengetik apa. Yang paling berbahaya dan ini di semua masyarakat, bukan hanya Indonesia. Pemiskinan relatif di masyarakat kota dan terdidik. Karena ideologi itu kan selalu konsumsi urban middle class. Ideologi itu. Beda dengan milenarian. Kalau orang-orang sederhana, petani-petani, melayan, itu namanya milenarianism. Gerakan ratu adil. Jadi kalau dia ingin berharap eskatologi atau pembebasan itu memimpikan ratu adil. Tapi ideologi selalu konsumsi orang terpelajar perkotaan. Karena ideologi itu memerlukan basis kognisi. Basis pendidikannya. Nah biasanya ada dua yang rentan ini tadi. Di dalam satu masyarakat yang kesenjangannya tajam, di perkotaan, ada dua elemen tadi yang berbahaya itu. Yaitu orang yang merasa miskin. Karena merasa miskin itu dibandingkan dengan orang di sekitar dia. Jadi kenapa dia sudah pergi dari desa menjual tanahnya orang tuanya harapannya setelah kuliah punya ekspektasi tinggi. ekspektasi tinggi, ekspektasi tinggi, akan memperoleh pekerjaan lebih baik, harap hidup yang lebih baik, ternyata jalan untuk mobilitas vertikalnya misalnya terganjal. Nah biasanya kemudian mencari kambing hitam, yaitu resenmen. Jadi kelompok rising middle class, mobilitas vertikalnya merasa terganjal, itu sering mengembangkan namanya, dalam sosiologi emosi sebut resenmen. Ke arah mana dia mengembangkan resenmen? Ya ke arah kelompok-kelompok yang dia anggap memblokade harapan mobilitas vertikal. Namanya itu distorted reality yang dia bayangkan. Kedua, the falling middle class, falling establishment. Jadi kelompok-kelompok yang tadinya sudah mapan, tiba-tiba tersingkir. Nah itu juga kengembangan resenmen terhadap kelompok yang dianggap yang membuat mereka jatuh. Jadi misalkan beginilah ya, dulu masyumi itu didukung oleh middle class, pemilik-pemilik perkebunan, dan lain-lain. Tetapi di masa Orde Baru memang mengalami banyak industri-industri santri yang gulung tikar. Maka setelah itu, kelompok yang dulunya mapan, masyumi itu, yang terimpun di sekitar Dewan Dawah, dan lain-lain, itu jadi falling middle class. Sebagai falling middle class, kelompok ini mengembangkan resenmen. Sama lah, mungkin tadinya yang pendukung SBY tiba-tiba jatuh. Itu wajar ya. Jadi oleh karena itu sebenarnya kesenjangan di mana-mana selalu ada di sebuah masyarakat. Tapi kesenjangan menjadi sangat bermasalah kalau tadi kesempatan aktualisasi diri, kesempatan bekerja, itu mulai menipis. Misalnya deindustrialisasi, dan lain-lain. Jadi kesenjangan sosial masih bisa ditolak-leir kalau akses terhadap kesempatan kerja itu masih terbuka, kesempatan untuk berusaha terhadap perbankan, terhadap permodalan masih terbuka. Jadi itu sudah dijelaskan secara baik oleh... Jadi kesenjangan sosial berbahaya kalau fasilitas, akses-akses terhadap pekerjaan, permodalan, dunia usaha, itu menipis. Kalau kita lihat di zaman sekarang, reformasi kan itu yang terjadi. Apalagi di masa COVID ini, banyak kaum terdidik yang falling. Itu siap-siap aja radikalisme akan pasang. Itu juga yang terjadi di Amerika hari-hari ini. The white working class yang tadinya bapan, tiba-tiba kehilangan kerja, nah itu yang ngamuk. Di mana-mana. Jadi ini fenomena sosiologis biasa. Apa lagi? Kayaknya kita... Sudah ya? Sudah ya? Itu tadi ada kebajikan yang salah tadi itu apa? Gak ngerti itu maksudnya saya. Iya itu. Jadi sekarang ini ada fenomena false virtue, Kang. orang itu melakukan kesalahan, tapi diakini sebagai sebuah kebajikan gitu. Kayak mirang Ahmadiyah gitu. Itu kalau ditanya ke orangnya, apakah membunuh orang itu salah? Enggak. Karena buat keyakinan saya, Ahmadiyah itu melanggar akidah gitu. Misalnya. Oke, oke. Jadi sebenarnya gini, agama itu tidak pernah berdiri sendiri. Itu for sure kita harus mengatakan. Tapi karena ekspresinya ekspresi agama, seringkali agama kemudian jadi satu-satunya yang tertuduh gitu. Sebenarnya agama itu tidak bisa dioperasionalisasikan tanpa bantuan namanya software tingkat peradaban sih. Jadi mutu beragama kita itu ditentukan oleh mutu peradaban. Salah satu elemen peradaban itu misalnya tingkat literasi, erudisi gitu. Yang memunggat orang punya daya abstraksi gitu. Bagaimana kita berharap orang bisa memiliki kesanggupan untuk menoleransi, tafsir yang berbeda, kalau level abstraksi, level erudisi, daya baca, dia cetek gitu. Jadi intoleransi, bukan melulu ekspresi agama, tapi ekspresi level literasi kita, level peradaban kita gitu. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita ingin mengatasi intoleransi, radikalisme, memang tidak cukup hanya dilihat dari sisi mode religisinya. Tapi kita lihat level erudisinya, daya bacanya, literasinya, sehingga itu pada akhirnya kritik tidak hanya diarahkan kepada kelompok agama, tapi lagi-lagi kritik harus diarahkan pada politik pebudayaan kita. Nah, kita ini kan memasuki era teknologi tinggi dengan tingkat, ya, memasuki high tech, tapi dengan low touch gitu. Penggunaan sospeknya nomor 4, tertinggi di dunia, tapi minat bacanya nomor 2 terbawah setelah Boswana. Kan begitu. Dari 70 negara, kita nomor 71. Apa yang bisa diharapkan dari orang yang minat bacanya rendah untuk bisa memahami empati, empati terhadap yang berbeda. Ini kan tesis lama dari Daniel Lerner. Demokrasi itu memerlukan sikap empati, dan sikap empati itu dibangun oleh literasi yang tinggi. Demokrasi dalam literasi yang rendah itu anarki. Gak mengira begitu. Itu Pak Nafis, terima kasih. Ini juga sekaligus mengajak kita untuk kembali ke hakikat pendidikan yang sesungguhnya. Karena pendidikan selama ini terlalu terjebak dalam jebakan verbalisme. Jadi mengajar agama sejak kecil kan langsung menghapal ayat, menghapal jebakan. Padahal tadi itu. Jadi sebenarnya gini kan, belajar apapun, mau belajar agama, belajar teknologi, itu kan dulu ada namanya ilmu alat. Ilmu alat itu ilmu supaya kita bisa mempelajari sesuatu. Sayang dulu pengertian ilmu alat di pesantren ini kan cuma seperti bahasa Arab, untuk belajar kitab. Padahal ilmu alat di sini adalah seluruh kelengkapan supaya kita bisa mempelajari agama secara baik. yang intinya sebenarnya pendidikan itu kan pendidikan budi pekerti. Kenapa ya? Di sini kok boncing suara saya. Oke, sekarang enggak. Ya, oke. Tadi memang agak putus-putus. Sekarang stabil. Sekarang udah ya? Sudah, sudah. Sudah clear. Oke. Jadi pendidikan itu kan kalau kata Ki Hajar Dewan Toro intinya terutama ya budi pekerti itu. Nah selama ini kita mengertikan budi pekerti secara sempit seolah-olahnya sopan santun. Dalam pengertian Ki Hajar budi itu budi itu artinya pikiran, perasaan, kemauan. Seperti budaya kan? Budi, daya. Budi itu pikiran, perasaan, kemauan. Sedangkan pekerti itu artinya tenaga atau daya. Atau budi aspek batin, pekerti aspek lahir. Jadi sebenarnya budi pekerti itu satu usaha pendidikan untuk melakukan olah pikir, olah rasa, olah karsa atau kendak yang melahirkan tekad, kemauan, yang bisa melahirkan tenaga, yang membuat manusia bisa membuat baik, benar, dan indah. Jadi oleh karena itu hakikat pendidikan itu kan ada olah pikir, olah rasa, olah karsa, olah kreativitas, dan olah raga. Nah, mestinya di mata-masa golden period terutama, di masa awal, itu justru misalnya di masa paud, itu yang harus kita tumbuhkan itu terutama justru olah rasa. Makanya kan orang Islam itu kalau bayi lahir pertama-tama kan harus diazani. Sayang selama ini tidak dihayati sebagai metode pendidikan, hanya dihayati sebagai simbolisme ritual. Itu, kata Gajar, itu pendengaran itu kaitannya dengan perasaan. Jadi, melatih mendengar itu olah rasa. Rasa di sini baik rasa dalam arti seni, rasa dalam arti spiritualitas, rasa dalam arti macam-macam lah, nasionalisme. Jadi, mengolah dengar itu mengolah rasa. Makanya musik-musik, musik-musik. Nah, ternyata Al-Quran itu itu fungsinya mengolah rasa itu. Bagus sekali untuk olah rasa. Banyak survei itu. Kalau Al-Quran sebagai satu nyanyian ya, itu sejak kecil terus. Kemudian penglihatan ini pada nalar gitu. Nah, jadi di masa TK, itu justru sebelum kita menghapal ayat, macam-macam, justru alat-alat indrawi ini harus kita latih. Anak-anak belajar mendengar di sini bukan hanya mendengar bunyi, tapi juga mendengar sunyi, mindfulness, belajar hening. Ning, neng, no. Belajar hening, belajar dengar. Belajar meresapi, mindfulness gitu. Diajak. Olah dengar, lalu penglihatan, olah pikir. Nah, seluruh alat-alat indrawi ini harus kita harus kita latih sebagai cara untuk bisa menyerap tadi. Menyerap pelajaran-pelajaran agama selanjutnya gitu. Nah, selama ini pendidikan agama, kita kan langsung jebakan perbalisme. Langsung belajar ayat, langsung belajar sholat. Tanpa tadi, olah rasa, olah pikir, olah kreatif, olah raganya itu tidak diolah gitu. Itu sehingga banyak hal kita tidak berkembang baik tadi. Saya kira banyak sekali yang harus kita perbaiki, terutama di masa golden age gitu. Jadi, makanya saya kira kalau memperbaiki pendidikan Indonesia, sebaiknya mulai dari dasar gitu. Gak usah terlalu kemaruk ingin menyelesaikan semua hal sekaligus. Karena berpretensi menyelesaikan semua sekaligus, beresiko tidak menyelesaikan apa-apa gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Saya ingin menanggapi dulu, tadi menarik itu di chat, saya bilang tadi kan demokrasi yang sehat itu memerlukan literasi ya. Terus dia bilang, Amerika dengan tradisi demokrasinya ternyata sekarang juga rusuh. Apakah itu juga karena bukan kira-kira literasinya tinggi? Oh enggak. Kita ini sering salah sangka. Kita pikir orang Amerika karena ada di negara maju, otomatis literasinya tinggi. Not quite so. Amerika itu yang juga tidak baca, yang juga tidak belajar, yang juga buta huruf itu tinggi. Jangan salah itu. Jangan salah itu. Amerika bukan negara dengan tingkat literasi dan konsumsi buku yang paling bagus di dunia ya. Apalagi yang white working class, apalagi rompok-rompok imigran baru dan lain-lain. Jadi justru yang bikin sekarang rusuh di mana-mana itu banyak rompok-rompok working class yang juga tingkat literasinya rendah dan lain-lain. Kedua, Amerika lebih berbahaya justru karena namanya itu American exceptionalism. Jadi Amerika itu selalu merasa hebat sendiri. Saking merasa hebatnya sendiri, merasa tidak perlu belajar kepada bangsa lain. Bahkan terhadap tetangganya Kanada aja dia tidak mengenal. Bayangkan, literasi rendah terjebak dalam psikologi American exceptionalism. Jadi merasa tidak perlu belajar lagi pada yang lain. Ini katanya yang paling gawat dalam Amerika hari ini. Padahal banyak hal yang bisa dipelajari dari Kanada, dalam hal kesejahteraan sosial insurance-nya dan lain-lain. Tapi Amerika merasa hebat sendiri tapi literasi rendah. Jadi itu jembatan hal yang terjadi di Amerika hari ini. Saya kira itu juga jadi pelajaran oleh kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.